oke guys ini hasilnya guys setelah dia mandi kita lihat hasilnya wah gimana guys rambutnya guys wiss keren guys ya kita lihat ya guys ya nah ini guys hasil cukur kita hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys pagi ini anakku minta dipotong rambutnya nah saya akan mencoba untuk memotongnya sendiri guys biasanya memang anak-anak saya ini semuanya dipotong rambutnya oleh saya maklumlah guys anak saya tiga oke guys ya sebelum kita mulai jangan lupa subscribe ya dan klik tanda loncengnya terima kasih oke kita lihat saksikan bagaimana prosesnya guys ya biasanya untuk mencukur saya mulai dari belakang dulu guys ya kita pakai ukuran 13 mm nah untuk mencukur ini guys pengalaman saja guys saya lihat latihan jadi praktek langsung di lapangan ya karena kita potong bagian belakang supaya tapi es itu bagian atasnya baru kita sesuaikan untuk kepala masa pandemi ini makibatkan untuk keluar rumah agak sulit guys jadi kita potong untuk tetepok rambut saya lakukan sendiri untuk anak-anak guys ya sudah jadi cepat kalau pakai alat ini cukup guys ya sampai bagian di keju juga sebutlah rambut saya ini agak susu bergelombang jadi memang rambut saya yang sulit untuk memotongnya dipotongan masuk yang lulus setiap karakter anak-anak lain-lain anak saya yang ke tiga itu kalau rambutnya fresh ya nah ini guys ya kita potong kita potong garanti di atasnya di atasnya di atasnya di atasnya kalau mana saya ini sebarang pedasai teman jadi biasanya punya pengguna pengen itu pengen itu tapi kalau kita tetap kalau semua kita tidak bisa sehat bahwa fotonya rambut yang yang rapi dan anak-anak sekolah itu seperti apa jadi tidak boleh kita sopai misalnya yang mau hap itu ya yang kita takutkan oke guys jadi hasil sementara guys ya saya silahkan lebih dekat ini hasil sementara yang kita lakukan dengan alat pencukur ini saya ada di belakang rumah guys ya maaf berantakan nah ini hasil sementara potongan rambutnya ini sudah mulai terlihat guys ya melihat rapi bagian kiri dan kanan bagian kiri kanan kemudian ya bagian belakangnya saya akan kita potong bagian atas guys ya kalian perhatikan dulu yang beliau maksimalkan dulu kita berantikan bagian atas kita potong sekarang bagian bagian atas saya untuk bagian atas ini bisa lepas kita gunakan sisir bawahnya rambutnya udah lama nih guys jadi dipanjang sekali jadi perlu dilakukan kalau yang atasnya guys nanti kemudian jalan-jalanan kalau kita memang enggak saya beragu guys ya penampilan saya beraget ini jangan lupa ragu oke sekarang kita rambutnya berkeriting ya guys ya tidak bergelombang jadi memang rambut yang bergelombang itu agak sebet karena dia rambutnya tidak mengikut nah yang ini yang panjang nih guys kita nanti kotor pakai oke kita rapikan pakai gunting bagian depannya biar biar tidak berada di bawah halis kita naikkan jangan lupa terlalu keriting nanti kasihnya lagi oke mulai rapi nah sekarang kita teruskan guys ya pakai rapi cukur sedikit kita kasihkan lagi laris Terima kasih telah menonton 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 Oke guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton